Kongciak Bisiu Chai Jilid 3. Dengan hati gelisah pemuda itu memeranikan diri menatap bola metohon Sian Hui dan berkata sembari senyum ramah maaf Nona, bolahkah kita berkenalan dan kalau tidak keberatan mungkin kita dapat melakukan perjalanan bersama, kenalkan nama ku Bau Bian, Nona. Namaku Sian Hui, kenapa tiba-tiba Bian Sichu mau kenalan dan bahkan ingin berjalan bersama denganku? He he, aku ini seorang pengelana Sian Shochia, dan ingin sekali kenal banyak orang, terlebih orang-orang Kangowu. Kamu dari mana Bian Sichu tanda tanya? Saya dari Huangsan, dan baru 6 bulan saya meninggalkan rumah, dan Hui Shochia dari manakah? Aku dari kota Kaifeng, apakah menurutmu bagus jika kita yang tidak punya hubungan apa-apa mengadakan perjalanan bersama? Apakah Hui Shochia merasa risikan? Tentu Bian Sichu, orang akan menilai negatif dan memandang buruk pada kita. Kalau kita bisa saling menghormati, untuk apa ambil pusing dengan penilaian orang lain, bukankah semuanya tergantung pada kita berdua Hui Shochia? Itu kerepandang yang salah kaprah Bian Sichu, eh, kenapa salah kaprah Hui Sichu? Kerepandang itu merupakan kerepandang yang membawa maunya sendiri dan mengabaikan orang lain, kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan orang lain tidak sepatutnya berpaham seperti itu. Jadi Hui Shochia merasa keberatan jika kita berjalan bersama benar sekali Bian Sichu, dan maaf kita bersilang pendapat. Tentang itu, Hui Shochia memang sangat mengagumkan, tidak hanya cantik kerupawan, tapi juga tegas tidak terpatahkan, ujar Bao Bian dengan getar hati takjub, rasa penasarannya kian hangat. Wanita ini adalah wanita pilihan gemah hatinya, suatu keberuntungan jika dapat memenangkan hatinya, pikir Bao Bian dengan harap, Bao Bian menatap lekat wajah indah di depannya, Sian Hui yang mendengar pujian seiring pandangan takjub penuh binar dari wajah gagah dan tampan di depannya membuat hatinya jengah, lalu dengan senyum ia berkata. Bian Sichu terlalu melebihkan, oh ya sebaiknya kita berpisah Sichu. Tunggu dulu Hui Shochia, maafkan aku jika kata-kataku menyinggung perasaanmu. Kamu salah faham Bian Sichu, tidak ada kata-katamu yang menyinggung hatiku. Kalau begitu aku yang terlalu perasa kalau begitu, sahutnya dengan senyum. Hihihi, mungkin saja Bian Sichu, baik aku permisi dulu kamu memang luar biasa menarik Hui Shochia, puji Bao Bian dengan hati belingsatan mendengar dan melihat tawa yang menawarkan pesona luar biasa itu, Sian Hui yang hendak berpaling tidak jadi dan menatap wajah tampan di depannya nyata benar apa yang bergemuruh dalam hatimu Bian Sichu, Terima kasih dan aku menghargainya, namun maaf kita harus berpisah, permisi ujar Sian Hui dan sekebuat ia sudah pergi. Dari hadapan Bao Bian, Bao Bian kaget dan hendak menahan tapi gadis itu telah pergi, akhirnya ia melonggong ambang, lalu seperti tersentak ia tersadar dan berteriak. Hui moi aku cinta padamu dan aku akan berusaha mendapatkan cintamu suaranya teriakan itu bergemas antara hutan itu. Hans Sian Hui jelas mendengar teriakan itu, dengan mulut tersenyum ia terus berlari dengan pengerahan ginkeng yang luar biasa, hatinya memang bergetar hangat, tapi sastrawati ini tidak mudah dipermainkan perasaan, umurnya memang masih muda, namun kematangan pikir dalam tubuh muda itu sangat pekat oleh gemblengan hikmat yang sangat dalam, walaupun hatinya bergetar, wajah tampan itu memenuhi pandangan, ia tidak serta menerima, tapi juga ia tidak memutuskan harapan. Karena rasa cinta hak setiap orang, berkembang dan layu butuh kesempatan dan usaha. Sebulan kemudian Hans Sian Hui sampai di kota Jinan, siang itu cuaca mendung, ia bergegas masuk ke dalam kota, dan tidak lama hujan deras pun turun, dan untungnya Sian Hui menemukan sebuah lekuan dan segera masuk untuk berlindung dan istirahat. Seorang pelayan menyediakan pesanan untuknya, di tengah hingar-bingarnya hujan Hans Sian Hui menikmati makannya, hingga selesai makan hujan masih lebat, sambil menunggu reda Sian Hui minum teh hangat, sementara di bagian atas seorang lelaki tampan parlente menatapnya dengan hati takjub. Lelaki itu adalah Pang Hui San, anak sulung dari Pang Tai Jin kepala pemerintahan di kota Jinan, Pang Hui San yang berumur 32 tahun itu adalah orang terpandang, disamping memiliki kekuasaan, ia juga memiliki kekayaan yang banyak, ia memang belum memiliki istri, tapi haramnya dihuni 10 orang selir, hari itu ia berada dalam likuan bersama dua orang pengawalnya, mereka baru saja pulang dari berburu di hutan sebelah barat, Mata Pang Hui San benar-benar terpana melihat wajah Sian Hui yang sedang duduk di ruang bawah. Tio Bun kamu lihat wanita yang duduk di bawah itu orang yang dipanggil si Tio itu melenggak memandang ke bawah, lalu mulutnya tersenyum dan memuji. Hehehe, wanita yang amat menakjubkan Tuan. Gadis itu cantik sekali Tio Bun, jadi bagaimana caranya mesti kamu bawa ia ke rumahku, mengerti tanda tanya. Hehehe, beres Tuan, Tuan tidak usah khawatir, serahkan saja padaku, sahut Tio Bun menyombongkan diri dan nada menjilat wanita mana maksud si Tio Ya Tanya pengawal yang lain sambil berdiri dari kursinya. Itu wanita bersal putih yang duduk di dekat tiang, selat Tio Bun sambil menunjuk ke bawah ke arahan si Tio Ya Tanya. Tio Ya Tanya memang luar biasa, puji pengawal itu dan maktanya tidak lepas memandang wajah Anggun Hon Sian Hui. Bagaimana caranya, kalian berdua harus mendapatkan wanita itu dan membawanya ke rumah, tegas Pang Hui San. Kenapa si Tio Ya Tanya tidak menghampirinya dan mengajaknya ke rumah, hehehe, selap pengawal itu dan kembali duduk ke kursinya. Goblok kamu Bawakun Tuan sudah memerintahkan tetap saja kamu ngeyel tidak junterungan, bentak Tio Bun hehehe, maaf si Tio Ya, hanya bercanda, kilah Bawakun. Sudahlah aku ingin juga melakukan apa yang dikatakan oleh Bawakun, tapi wanita itu sepertinya bukan orang sembarangan, hati saya berkata bahwa gadis itu adalah gadis Kang Owu, jadi harus ditundukan dulu ujar Pang Hui San. Baiklah si Tio Ya, saya akan mendapatkan gadis itu untuk si Tio Ya, selat Tio Bun meyakinkan. Bagus kalau begitu, sekarang Bawakun kamu pergilah menemui pemilik Likoan untuk meminta kereta kudanya mengantar kita ke rumah. Baik si Tio Ya, sahut Bawakun, lalu ia pun segera turun, dan tidak berapa lama sebuah kereta kuda sudah disiapkan pemilik Likoan, Pang Hui San dan Bawakun meninggalkan Likoan kembali. Ke rumahnya di bagian utara kota, sementara Tio Bun tinggal untuk melakukan perintah tuannya. Karena hingga sore hujan tidak juga berhenti, maka Sian Hui memutuskan untuk menginap di Likoan itu, dengan senyum-senyum pelayan mengantarkannya ke kamar, sesampai di kamar, Sian Hui membersihkan diri dan berganti pakaian, dan pada malam harinya hujan semakin deras di barni hembusan angin yang kencang, Han Sian Hui sudah tertidur pulas di bawah selimut yang hangat, tapi di atas atap bayangan Tio Bun mengendap-endap seakan tidak memperdulikan hujan dan angin yang menerpa tubuhnya, dengan hati-hati dan gerakan ringan Tio Bun turun ke bawah atap, gerakannya laksana seekor cecak yang merayap, sambil menggantung laksana kalong Tio Bun mengintip ke dalam kamar, lalu dengan perlahan meniupkan asap bius ke dalam kamar Han Sian Hui. Setelah menunggu beberapa lama ia membuka jendela dan masuk tanpa suara. Ketika mendekati ranjang, Tio Bun kecele karena Han Sian Hui tidak lagi berada di atas ranjang, Han Sian Hui sudah menyadari gerakan Tio San sejak dari atap kamar yang ditempatinya, ia waspada dan menunggu kelanjutan yang diperbuat Tio Bun, ketika bambu menerobos ke dalam dan asap keluar dari lobang bambu, Han Sian Hui bergerak cepat keluar dari kamar, ia melihat Tio Bun masuk dan berdiri terpaku di samping ranjang. Apa yang kamu lakukan di dalam secu tanda tanya-tanya Sian Hui sambil membuka pintu, Tio Bun sontak terkejut pucat dan menoleh kepada Sian Hui, walaupun hatinya kecut ia tidak mau kepalang tanggung, dan tanpa menjawab ia langsung menyerang hendak meringkus Han Sian Hui, namun hatinya kecut karena serangannya luput dan Sian Hui lenyap dari pandangannya, matanya mencari-cari ke atas. Sial! Kemana perginya, umpat Tio Bun hendak berpaling dan melangkah keluar, namun tiba-tiba di dekatnya muncul Han Sian Hui. Apa yang kamu lakukan di sini tanda tanya bentak Han Sian Hui? Hah, monyet, kadal buduk, kentut busuk, sumpah serapah Tio Bun keluar tidak terkendali saking kagetnya, jantungnya hampir copot mendengar bentakan Sian Hui yang tiba-tiba, hati Tio Bun sudah lemah dan cilt, ia lalu bergerak dan melompat ke jendela hendak lari, namun gerakan Sian Hui lebih cepat menotok punggungnya sehingga ia lemah sambruk ke lantai. Wajah Tio Bun makin pucat, dia benar-benar tidak menyangka akan dipecundangi gadis muda yang cantik ini, ia tertangkap basah, dan bahkan dipermainkan, ia hendak lari tapi nyatanya ia juga sangat mudah dirobohkan, nyalinya ciut kesombongannya Sirna. Katakan siapa dan apa maksudmu masuk ke kamarku tanya Sian Hui, Tio Bun diem tidak menjawab, karena rasa takut yang menderanya, di samping masih heran dengan apa yang ia alami, kalau kamu tidak menjawab maka aku akan mencungkil matamu ancam Sian Hui, makin gelisah dan takut hati Tio Bun mendengar ancaman Sian Hui. Ah, aku ha, hanya iseng liap, ma, maafkanlah aku, pintar Tio Bun gugup. Luar biasa sekali keisengan yang kamu lakukan ini, sampai rela berbasah-basah, tapi itu adalah urusanmu, namun yang jelas keisenganmu ini harus kamu bayar dengan kedua matamu. Aduh, jangan liap, maaf liap dan ampunkan aku, aku hanya seorang suruhan. Suruhan katakan siapa kamu dan siapa yang menyuruh Musa, saya adalah Tio Bun, saya disuruh majikan saya Pang Hui San. H.M.H., Pang Hui San yang menjadi majikanmu itu siapa? Tandatanya dia seorang kaya raya yang tampan dan juga memiliki kuasa yang besar di kota ini. Untuk apa ia menyuruhmu mengintai saya jawab dengan jujur. Tanda seru kalau tidak kedua matamu aku ambil. Babaik liap, ia sangat terpikat dengan liap, dan ingin memperistri taihab yang cantiknya luar biasa. Majikanmu ini tentu orang sombong yang suka memaksakan kehendak pada orang. Ampunkanlah aku liap, aku hanya melaksanakan tugas, keluh Tio Bun memelas. Dan kepatuhan kamu ini telah mempermudah majikanmu untuk berbuat semena-mena, dan untuk itu kamu pantas dihukum, ancam Sian Hui, Tion Bun makin takut, matanya menatap dengan sayu memohon iba. Tapi kali ini tidak apalah kamu saya bebaskan, tapi jika bertemu lagi dengan keadaan yang sama, mungkin kamu tidak akan ku lepas lagi. T. Terima kasih liap, sahut Tio Bun dengan hati sedikit lega, Sian Hui melepaskan totokannya, Tio Bun segera berdiri dan menjurah hormat. Sudah pergilah cepat, sebelum aku berubah pikiran bentak. Sian Hui, Tio Bun segera melompat dari jenela dan berlari menerobos hujan yang sudah agak reda. Pada pagi harinya, Hal Sian Hui turun untuk sarapan, hujan pagi itu hanya tinggal rintik-rintik, dan seorang pelayan menghidangkan sarapan untuk Sian Hui, sebelum pelayan itu meninggalkannya, Sian Hui bertanya, Tuako, apakah Tuako kenal dengan orang bernama Panghui San? Hampir semua orang kenal dengan Pangkong Chu, orang kaya terpandang di kota ini, maaf kenapa Sio Chia menanyakannya tidak apa-apa Tuako, dimanakah Pangkong Chu ini tinggal dia tinggal-tinggal di bagian utara kota, jawab pelayan itu baik dan terima kasih Tuako atas informasinya, ujar Sian Hui, pelayan itu segera berbalik dan melayani tamu yang lain. Setelah hujan rintik-rintik berhenti, Hal Sian Hui keluar Lekan untuk melanjutkan perjalanannya, ia keluar melalui pintu utara, dan ketika ia baru saja keluar dari pintu gebang, terdengar bentakan dari belakangnya. Berhenti Hal Sian Hui berbalik dan melihat lelaki berperawakan tinggi berumur 50 tahun, rambutnya pada bagian ubun-ubun putih sementara rambut bagian samping hitam, rambut dua warna itu digelung rapi menambah kegagahan lelaki itu, dan satu lagi seorang wanita berumur 40 tahun lebih, wajahnya putih-putih pucat, dan matanya sangat cipit, yang laki-laki bernama Pang Sui berjulukan Jit Kiam, pedang matahari, sedangkan yang perempuan adalah istrinya Goat Kiam, pedang bulan, bernama Cho Abi, Pang Sui adalah paman dari Pang Hui San. Pang Sui dan istrinya sudah dua hari bertemu di rumah keponakannya, dan ketika Tio Bun datang melapor Pang Hui San sedang bercakap-cakap dengan suami istri itu di ruang tengah, melihat wajah Tio Bun, Pang Hui Sian langsung bertanya, eh mana gadis itu Tio Bun tanda tanya, maaf siowya, aku tidak berhasil meringkusnya, gadis itu ternyata sakti luar biasa, jawab Tio Bun dengan wajah memelas goblok omongan kamu saja yang besar, bentak Pang Hui San dengan marah, ada apa sebenarnya Sian Ji tanda tanya selap Pang Sui, aku menyuruh dia ini untuk meringkus seorang gadis, tapi nyatanya ia tidak berhasil, jawab Pang Hui San kesal, bagaimana kamu tidak berhasil, Tio Bun tanda tanya-tanya Pang Sui dengan nada tajam, gadis itu memergoki saya setelah masuk ke dalam kamarnya, dan saya berkelahi deongannya, namun ia sepertinya bisa menghilang, dan saya tidak menyadari sudah ditotok sehingga saya lemas, ciam pual, jawab Tio Bun dengan wajah meringis memelas, eh, kalau kamu sudah roboh, bagaimana kamu bisa lepas selah Coabi, aku dilepaskannya begitu saja hujin, jawab Tio Bun menunduk dasar kamu tidak berguna bentak Pang Hui San sehingga Tio Bun tersentak, ia makin menundukkan kepalanya, Sudahlah Sian Ji, biar besok paman dan bibimu meringkus gadis itu, ujar Pang Sui menenangkan hati keponakannya, sudah kamu pergi sana bentak Hui Sian, Tio Bun segera keluar, kenapa kamu menginginkan gadis itu Sian Ji, tanya Coabi, gadis itu luar biasa cantik Bibi, dan aku hendak menjadikannya selir, tolonglah Bibi menundukannya untukku jawab Pang Hui San, memohon, baik, kamu tenang saja, dan serahkan pada paman dan bibimu, besok tidak akan kami bawa ke sini, selap Pang Sui, sebutkan apa ciri-ciri gadis itu Sian Ji, tanya Coabi, gadis itu masih muda Bibi, di baunya tersampir, so berwarna putih dengan lukisan merak dari benang keemasan, jawab Pang Hui San, sudah, sekarang istirahatlah, biar kami yang urus gadismu itu, ujar Pang Sui, lalu mereka pun meninggalkan ruangan tengah untuk tidur, keesokan harinya suami istri itu pergi ke likuan di mana Hon Sian Hui menginap, namun mereka terlambat, karena Sian Hui sudah pergi, dari seorang pelayan mereka mendapat keterangan bahwa Sian Hui menuju arah utara, lalu keduanya segera mengejar dan melihat Sian Hui hendak keluar, dan Coabi menyeru untuk berhenti, ada apa Jiwi Ho Han menahan dan menyuruh saya berhenti, tanya Han Sian Hui, apakah benar ini orangnya Bimoe tanya Pang Sui, dari ciri-ciri yang digambarkan Sian Ji, sepertinya tidak salah lagi, Sui Ko jawab Coabi, melihat kedua orang yang mencegatnya menatap dia penuh selidik, Han Sian Hui bertanya lagi, apakah Jiwi Ho Han suruhan dari Pang Kong Chu H.M.H., benar, dan sebaiknya kamu menurut saja, untuk kami, bahwa menemui Pang Siawia, Sahut Coabi dengan nada ketus saya tidak ada urusan dengan majikan Jiwi, kenapa saya harus menemuinya, tidak usah banyak bacot nona, untungmu besar jika kamu menuruti kemauan keponakanku, selap Pang Sui. Bagaimana jika aku tidak mau, apakah Jiwi akan memaksa tanya Sian Hui dengan sikap yang demikian tenang, melihat sikap yang amat bersahaja dan tenang itu, membuat kedua orang itu saling bertatapan dengan heran dan kagum. Nona kami ini bukan seperti orang yang kamu pecundangi semalam, jadi sebelum kamu terluka, sebaiknya kamu menurut saja, ujar Pang Sui dengan tatapan tajam dan nada mengancam, mendengar nada ancaman itu Hon Sian Hui tersenyum lembut. Maaf Jiwi, kalian tidak ada hak untuk memaksaku, jadi Jiwi kembalilah, dan aku juga hendak melanjutkan perjalananku, Hon Sian Hui berpaling dan melangkah, Pang Sui terkejut dan penasaran melihat gadis muda yang tidak sedikit pun merasa gentar, bahkan sangat tenang. Sialan diberi hati malah tidak tahu diri teriak Cho Abi sambil melompat hendak mencengkram bahu Sian Hui, namun ia terkejut karena serangannya luput, Hon Sian Hui hanya bergeser sedikit untuk berkelit dari serangan kilat itu, Cho Abi melonggo sesaat. Lalu dengan gemas Cho Abi menyusulkan serangan dengan terkaman dengan dua tangan mencengkram, tapi Hon Sian Hui tidak merasa gugup menghadapi serangan kuat dan cepat itu. Bangsat, terimalah ini teriak Cho Abi sambil mengibaskan. Tangan, dan serangkum hawa sakti meluncur ke arah Hon Sian Hui, tapi Hon Sian Hui melenting cepat ke atas dan pukulan itu lewat di atas kakinya dan menghantam figura pintu gerbang hingga hancur, Cho Abi terbeliak tidak percaya, dan hatinya makin gemas, sehingga serangannya dikerahkan bertubi-tubi. Hingga 30 jurus Cho Abi belum berhasil menyentuh tubuh Sian Hui, Pang Sui segera bergerak dan membantu untuk mendesak Sian Hui, pertempuran makin ramai dan seru, tekanan sepasang suami istri itu sangat luar biasa, 20 jurus tanpa perlawanan membuat Sian Hui terdesak hebat, dan ketika Sian Hui mendapat peluang menjauh dari serangan Pang Sui, Han Sian Hui mengeluarkan mau wapit, tangan kiri bergerak dengan jurus In Hua Bun Pit, pena sastra melukis mega, sementara tangan kanan yang memegang kipas bergerak dengan jurus. Kwe Ihut Sian Sian, dewa kipas penakluk iblis, kini Han Sian Hui berinisiatif menyerang dan membalas serangan sepasang suami istri itu, Pang Sui dan istrinya terkejut mendapat serangan dengan senjata mumpit dan kipas tersebut. Gerakan Han Sian Hui demikian cepat dan kuat, 10 jurus kemudian suami istri merasakan perlawanan hebat dari gadis muda yang mencengangkan ini, keduanya mempergencar serangan, namun kibasan kipas yang berisi Sien Keng hebat laksana badai itu membuat serangan mereka terpantal, dan 50 jurus kemudian, mau pit Sian Hui menjotos pinggul Cho Abi. Tuk, UGH, Cho Abi meringis dan jungkir balik untuk menahan tubuhnya yang terdorong, tapi saat kakinya kembali menginjak tanah ia menjerit dan mengangkat satu kakinya, karena rasa nyeri dan ngilu di pinggulnya menyentak ulu hatinya. Pang Sui tercengang tidak percaya melihat istrinya terpincang-pincang, lalu dengan marah ia menerkam dan mengayun pedangnya. Terang, Tuk, AUH, Prang, pergelangan tangan Pang Sui kena toto mongpit Sian Hui, dan membuat pedangnya jatuh, ia melompat ke belakang dan muka berkeringit menahan sakit. Kita sudahi saja urusan ini Jiwi, aku hendak pergi, ujar Han Sian Hui dan tubuhnya sudah berkebuat meninggalkan pintu gebang, Pang Sui tercenung melihat ke arah perginya Sian Hui, lalu menatap istrinya yang juga menatapnya. Ah, kita juga telah dipecundanginya Bimoi, keluh Pang Sui dengan nada jerih. Tidak disangka kita demikian mudah dikalahkannya, apa Sui Kho tidak mengenal ilmu mongpitnya. Bagaimana aku tahu Bimoi, selama ini kita ada di Singkiang, dan kita baru saja di tempat ini. Lalu bagaimana, apa yang hendak Sui Kho kaptakan pada Sian Ji? Tanda tanya. H.M.H., memang memalukan kalau sudah begini, apa kamu punya ide untuk menutup malu kita ini? Katakan saja pada Sian Ji, bahwa gadis itu sudah meninggalkan kota dan kita tidak menemukannya. H.M.H., marilah kita pulang, eh, bagaimana dengan kakimu? Tanda tanya kakiku sudah sembuh, hanya masih ngilu saja, dan Sian Ji tidak akan tahu. Sahut Coabi. Keduanya pun kembali ke rumah Pang Hui San. Dua minggu kemudian H.M.H.M.H.I.D. sampai ke Lembah Merak, ia berdiri gagah di depan bangunan mewah dan besar di tengah. Bukit, hatinya takjub melihat indahnya hamparan bunga kri san di bagian barat lembah, sementara hamparan bunga kanoka di bagian yang lain. Setelah memeriksa dan mencari penghuninya, ternyata bangunan itu kosong dan tidak berpenghuni lagi, Hansian Hui duduk di balai-balai menikmati indahnya hamparan bunga kanoka yang indah di bawahnya, matahari yang hendak turun ke peraduan demikian indah dipandang mata, warna merah menyeruak di angkasa, sembilir hembusan angin yang datang dari bawah lembah membawa aroma semerbang wangi. Hansian Hui beranjak dari balai-balai saat matahari sudah tenggelam, ia menyalakan semua lampion yang tergantung di luar dan di dalam bangunan besar itu, dan bangunan megah itu pun terang-benderang. Hansian Hui duduk di ruang tengah, dan memang selera siang MOU BKWI dalam mendekorasi rumah itu amat luar biasa, care penataan yang demikian apik membuat rasa takjub, dan tidak terkecuali Hansian Hui yang sedang duduk santai di atas sofa lembut beralaskan kain bludrow merah mengagumi dekorasi ruangan itu. HMH, kemana mereka pergi? Kenapa mereka meninggalkan bangunan ini? Gumam hati Sian Hui. Setelah melihat semua seisi ruangan dalam bangunan, Hansian Hui keluar dan kembali mengelilingi bangunan itu, Hansian Hui berhenti di halaman luas di belakang bangunan, Ia menatap sebuah panggung besar serta empat buah tenda besar berdiri kokoh di empat sudut panggung, sementara pada bagian depan panggung ada tempat duduk melengkung penjang dan terdiri dari tujuh tingkat, kemudian di bagian belakang panggung ada Sebuah makam yang nisanya bertuliskan makam Tan Kui Kuanggan Kwei, Iblis Mati Merah Hansian Hui kembali masuk ke dalam bangunan, hatinya sangat nyaman berada di lembah yang penuh aroma mewangi itu, Hansian Hui masuk ke dapur, alat masak masih lengkap, hanya tidak ada makanan untuk dimasak Hansian Hui keluar dari ruang dapur, dan memasuki sebuah kamar yang besar, ranjangnya demikian besar dengan tilam yang lembut dengan seprei berwarna kuning dan kelambunya berwarna merah Hansian Hui membuka buntalannya dan menyusun pakaiannya dalam lemari, kemudian dengan memakai pakaian tidur dari bahan satin, Hansian Hui naik ke atas ranjang dan merebahkan badan, dan tidak lama ia pun tertidur pulas Keesokan harinya pagi sekali Hansian Hui bangun dan langsung mandi, tempat ini memang sangat menarik hatinya, dan ia sudah memutuskan untuk tinggal di situ Hari itu Hansian Hui membersihkan semua ruangan dari debu yang menempel, pekerjaan itu selesai hingga sore hari, dan sebelum malam datang, Sian Hui turun untuk mencari binatang buruan, dan seekor ayam hutan sudah didapatkannya Dia kembali dan membakar ayam tersebut di dapur, saat malam tiba ayam bakar menjadi makanan pengganjal perut yang lapar Keesokan harinya Hansian Hui bangun dan pergi mandi, lalu berganti pakaian, dan setelah selesai berdandan, dan hendak menutup lemari Ia melihat tusuk rambut yang memang dibawanya dari rumahnya di Kaifeng, tusuk rambut dari emas dengan hiasan kepala burung Hong Serta ada sepuluh rantai Berjuntai dengan bandul dari mutiara, Hansian Hui mendapatkan tusuk rambut ini tiga tahun yang lalu, dan benda itu hanya disimpannya dan tidak pernah dipakainya Dan hari itu ia melihat benda itu, dan dengan senyum sumigrah ia mencoba memakainya, dan luar biasa, keanggunan wajah nan cantik itu semakin menawan mengagumkan Sesaat ia menatap wajahnya di cermin, kemudian ia keluar dari kamar, hari itu rencananya ia mau ke kota Tianjin untuk membeli perbekalan, dengan langkah ringan Hansian Hui meninggalkan lembah Saat siang harinya Hansian Hui sudah kembali dengan bahan makanan untuk bekal satu minggu, dengan hati senang ia memasak nasi dan sayur, serta menggoreng ikan kering Setelah masak, Hansian Hui menikmati makan siangnya di ruang makan, di atas meja yang besar, dan kalah senja tiba Hansian Hui duduk di balai-balai dan menikmati panorama alam yang terhampar di depannya sembari takjub menyaksikan bola mentari yang hendak tenggelam Karena terbawa suasana lalu Hansian Hui pun melantunkan syair, suaranya yang merdu menggema di seantoro lembah berpadu dengan gemerisik di daunan yang dibelai hembusan angin sepoi-sepoi Sebulan kemudian, pada pagi hari itu Hansian Hui meninggalkan lembah untuk membeli bekal ke kota Tianjin Saat matahari sudah agak tinggi, Hansian Hui sudah masuk ke kota dan membeli beberapa keperluannya Keanggunan wajah yang menarik simpatik itu menjadi buah bibir para pedagang, dan bahkan sebagian kecil dari para pedagang sudah mengetahui tempat tinggal darah cantik ini Hansian Hui keluar dari sebuah toko, dan berkebetulan seorang Kong Chu tampan yang sudah berumur sedang lewat dan menatap wajah cantik Hansian Hui Sekilas Hansian Hui menatap wajah si Kong Chu, lalu melangkah meninggalkan toko Si Kong Chu memutar kudanya dan mengikuti Hansian Hui dengan pandangan takjub penasaran Nona siapakah namamu sungguh aku tidak menyangka bahwa di kotaku ini ada wanita seanggun dan secantik dirimu Ujar si Kong Chu dengan nada merayu, Hansian Hui berhenti dan berpaling pada si Kong Chu Namun ia diam dan kembali melanjutkan langkahnya Hehehe, luar biasa cantik dan indah matamu Nona Puji si Kong Chu makin berani, Hansian Hui berhenti dan berkata pujianmu terlalu berlebihan Dan maaf aku sedang buru-buru, lalu ia melangkah lagi Tunggu dulu Nona dan jangan sekali-kali mengabaikanku Saya adalah Yeo Jin Kong Chu dari kota ini Ujar si Kong Chu dengan nada memaksa Hansian Hui berhenti dan sedikit membungkuk hormat Maafkan ketidaktahuan saya Ternyata saya sedang berhadapan dengan Kong Chu kota Tianjin ini Bagus Nona cantik, dan sebaiknya ikutlah ke rumahku Berikan kudamu Zhang Chiangbon pada Nona ini Ujar Yeo Taijin, Zhang Chiangbon segera turun dan menuntun kudanya mendekat pada Sian Hui Maaf, saya ini sedang belanja Haruskah saya ikut ke rumah Taijin tolak Hansian dengan nada halus Benar Nona dan aku tidak mau dibantah sahut Yeo Taijin tegas Baiklah kalau begitu Tuan, karena mengingat saya warga baru Di kota ini, sahut Hansian Hui, lalu ia naik ke atas kuda Yeo Taijin tersenyum dan berkata pada pengawalnya Zhang Chiangbon, kamu bawa semua belanjaan Nona ini Setelah itu Yeo Taijin membeda kudanya Warga yang menyaksikan menatap iba pada Hansian Hui Tatapan warga itu sangat beralasan Karena kungcu mereka ini sangat terkenal doyan wanita Dan suka membawakan maunya sendiri Tak ada halangan baginya untuk mendapatkan wanita yang menarik hatinya Dan memang di antara wanita-wanita yang dijadikan selirnya Ada yang dengan suka rela dan merasa beruntung Tapi ada juga yang merasa terpaksa dan tertekan Yeo Taijin yang berumur 50 tahun itu memiliki 2 istri dan 10 selir Setiba di rumah megah Yeo Taijin, 2 pengawal menyambut dengan hormat Yeo Taijin turun dari kudanya dan menyerahkan kedua kuda kepada 2 pengawal 2 pengawal itu menerima tali kekang kuda dan membawanya ke belakang Mari Nona, kita ke ruang pribadi Saya ajak Yeo Taijin, Hansian Hui mandah dan mengikuti Yeo Taijin masuk ke dalam rumah Taijin sudah datang seru 4 orang selir Yeo Taijin dengan senyum senang dan manja Hehehe, kalian bawa Nona ini ke ruang pribadi saya Sementara saya hendak membersihkan diri perintah Yeo Taijin sambil meninggalkan mereka 4 selir itu menatap Han Sian Hui dengan tatapan cemburu dan tidak senang Sian Hui menatap 4 wanita cantik di depannya dengan seulas senyum ramah Cih, kamu saja yang membawanya Kiu Moi ujar salah seorang dari mereka Lalu 3 orang wanita itu meninggalkan wanita yang dipanggil Kiu Moi Adik ke-9, Kiu Moi mengangguk dan segera membawa Sian Hui ke dalam kamar pribadi Yeo Taijin Kalian ini siapanya Taijin tanya Sian Hui sambil duduk dan melihat-lihat sekitar ruangan besar dan indah itu Kami adalah selir Tuan, dan saya selir ke-9 Jawabnya kira-kira apa maksud Taijin membawaku ke ruangan pribadinya ini tanya Sian Hui Sebentar lagi kamu akan tahu sendiri, jadi kamu tunggu saja di sini Jawab Kiu Moi sambil meninggalkan Sian Hui sendirian Sian Hui kembali menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi banyak lukisan indah yang menempel di dinding Agak lama juga Han Sian Hui menunggu dalam kamar tersebut Dan ketika Yeo Taijin masuk ke dalam kamar, ia menutup pintu dan menguncinya Han Sian Hui menatap tenang tindak tanduk seng kepala daerah Dengan senyum manis Yeo Taijin duduk di hadapan Han Sian Hui Apa maksudnya Taijin membawa saya ke sini? Tanya Sian Hui dengan nada tenang Yeo Taijin menetap lekat wajah cantik di depannya Dia tidak menjawab pertanyaan Sian Hui Tapi dia senyum-senyum melihat wajah Sian Hui Tatapan itu bagi wanita biasa akan membuat merinding Karena tatapan itu nakal menelanjangi dan senyuman itu penuh hasrat Apakah Taijin hendak menatap saya saja atau hendak terbicara? Tanda tanya-tanya Sian Hui dengan nada tajam Hehehe, siapakah namamu Moi Moi, dan dimanakah kamu? Tinggal Namaku Han Sian Hui, Taijin, dan aku tinggal di lembah merak Jawab Han Sian Hui H.M.H., lembah merak, apakah kamu ada hubungan dengan Sian M.U.B.K.W.I.? Tidak, aku tidak kenal dengan Sian M.U.B.K.W.I., eh, bagaimana kamu bisa tinggal di sana sementara tempat itu adalah tempat Sian M.U.B.K.W.I.? Aku mendapatkan tempat itu tidak berpenghuni dan telah ditinggalkan Jawab Sian Hui, Y.Taijin senyum dan manggut-manggut Lalu kembali ia bertanya Lalu kamu datang dari mana H.U.I.M.U.I.? Aku seorang pengelana yang dari kota Kaifeng, Taijin, H.M.H., tempat yang jauh Dan kamu seorang wanita muda nam cantik mengadakan perjalanan sendiri, lalu kenapa kamu tinggal di lembah merak Maaf Taijin, saya punya urusan yang tidak bisa kukatakan pada orang lain Sekarang aku bukan orang lain Hui Moi, ujar Y.Taijin dengan senyum Apa maksud Taijin tanya Sian Hui dengan menatap heran Hehehe, aku suka dengan mu Hui Moi, dan kamu akan ku jadikan selir terkasihku Jawab Y.Taijin Hihihi, Taijin tidak sedang bercandakan Sela Sian Hui Sesaat Y.Taijin terdiam dan kaget mendengar tawa datar dan melihat wajah yang luar biasa tenang itu Dengan nada sedikit dikuatkan Y.Taijin menjawab Tidak sayang aku tidak bercanda, dan sejak hari ini kamu akan tinggal di sini bersama saya Hihihi, luar biasa kera, Taijin untuk meraih keinginan Taijin Dan Taijin salah jika memaksakan kehendak padaku Ujar Sian Hui masih dengan santai dan tenang Y.Taijin memaksa senyum walaupun hatinya tergetar melihat ketenangan Sian Hui Saya minta kepadamu untuk ikut apa kata saya Karena kalau tidak akan merugikan dirimu sendiri, kata Y.Taijin benar nada mengancam Apa yang hendak Taijin lakukan, jika saya menolak? Hui Moi, kamu jangan mengira bahwa aku ini tidak sanggup memaksamu Maaf Taijin, pembicaraan ini sudah tidak berguna Sahut Sian Hui sambil berdiri dan melangkah ke arah pintu Kamu hendak kemana? Tanda tanya bentak Y.Taijin dengan lompatan ringan menghalangi langkah Sian Hui yang menuju pintu Sian Hui mengibaskan tangannya, dan tak pelak Y.Taijin limbung ke samping dan terlempar empat tindak Berat, Han Sian Hui memukul pintu hingga daun pintu melayang menghantam patung singa-singaan di ruang tengah Y.Taijin dengan sigap memukul dan serangkum hawa sakti meluncur Namun Sian Hui sudah berkelit dan melayang ke ruang tengah Pukulan itu luput menjebol dinding kamar Suara hangar bingar mengundang para pengawal untuk melihat apa yang terjadi Tangkap gadis itu Cian Bun teriak Y.Taijin, dan tanpa pikir panjang Cian Bun dan empat orang lainnya mengurung dan menyerang Sian Hui Hal Sian Hui dengan sikap tenang menyambut empat serangan yang datangnya beruntun, dan dalam empat gebrakan Cian Bun dan empat orang terjungka amruk mencium tanah Kuperingatkan padamu Taijin untuk tidak mengganggu saya ancam Sian Hui Y.Taijin terbelalak melihat lima orang anak buahnya yang merupakan pengawal pilihannya tidak berkutik Lima orang itu jika ia sendiri yang menghadapi setidaknya setengah hari baru ia meraih kemenangan Ia terpukau dengan ucapan Sian Hui yang bernada tenang itu Namun hasrat untuk mendapatkan Sian Hui lebih sangat kuat, sehingga menutup pikiran jernihnya Lalu ia melompat menyerang Sian Hui, Y.Taijin memang seorang ahli silat kelas tinggi Kali ini ia mengerahkan semua kekuatannya dengan konsentrasi penuh Hal Sian Hui meladeninya dengan gesit, serangan Y.Taijin sangat gencar dan tangkas Namun lawannya ini adalah wanita gembelengan yang kosan Ginkangnya yang luar biasa membuat Y.Taijin kebuakan dan bingung Tapi ia berusaha untuk terus menyerang Sian Hui 30 jurus kemudian, hal Sian Hui tidak lagi memberi hati pada kepala daerah yang ngotot ini Plak, aug, buk, buk, tamparan keras mematahkan pundak Y.Taijin Dan dua pukulan beruntun menghantam lambung dandan dadanya Y.Taijin terlempar ke belakang sambil muntah darah Y.Taijin ambruk bingsan Semua penghuni rumah dan para pengawal terdiam dengan hati kecut Hal Sian Hui mendekat pada Zhang Chiang Bun yang berdiri pucat Zhang Chiang Bun cepat kembalikan belanjaan saya bentak Sian Hui Ba, baik liap Sahut Zhang Chiang Bun sambil keluar diikuti oleh Sian Hui Zhang Chiang Bun menyerahkan kembali belanjaan Sian Hui Sian Hui menerima kembali belanjaannya dan dengan langkah tenang Ia meninggalkan kediaman Yo Kung Cu dilepas pandangan takjub para pengawal Tiga hari kemudian kejadian tersebar keluar dinding kediaman Kung Cu Warga jadi heboh, ada yang merasa senang tapi ada juga yang merasa kasihan pada Kung Cu mereka Dan dua minggu kemudian Hon Sian Hui kembali ke kota untuk belanja Kedatangannya menimbulkan rasa takjub warga, orang-orang yang nongkrong di warung dan kedai membicarakan gadis menawan yang sakti itu Kong Chiakok Bi Siu Yuchai terdengar seruan menghentak suara hiruk pikuk di pasar yang ramai itu Tiga orang lelaki tua mengurung Hon Sian Hui Sian Hui menatap tiga orang tua itu heran Tiga kakek itu adalah kalangan ahli silat tinggi Baru tujuh tahun terakhir ini ketiganya muncul di wilayah utara Awalnya ketiga kakek ini adalah pertapa di lembah awan di wilayah Sing Kiang Di wilayah Sing Kiang mereka sangat terkenal dengan julukan In Kok Sem Lohap Tiga pertapa dari lembah awan Yang pertama bertubuh jangkung kurus dan bermata besar dipanggil Hang Lohap Pertapa angin Dan yang kedua berbadan ceking pendek dengan rambut putih riap-riapan dijuluki Sui Lohap Pertapa air Dan yang ketiga berbadan kurus dengan kulit hitam dijuluki Holohap Pertapa api Tujuh tahun yang lalu Perantauan tiga pertapa ini sampai di kota Beijing Dan dua tahun kemudian mereka bertemu dengan Yotaijin Yotaijin yang suka dengan ilmu silat menarik mereka menjadi guru Ketiga kakek ini menikmati hidup senang di pavilion milik Yotaijin di kota Jiangjun Kota kecil sebelah utara kota Tianjin Selama lima tahun Yotaijin digembeleng tiga kakek luar biasa ini Sehingga ilmunya semakin meningkat Dan karena malunya ia dipecundangi Sian Hui Yotaijin mengutus dua pengawalnya untuk memanggil ketiga gurunya Tiga hari yang lalu mereka tiba di kota Tianjin Dan mendapatkan murid mereka terbaring lemah Siapa yang membuatmu hingga seperti ini Yobeng Tanda tanya-tanya Hang Lohap Kalau dipikir amat membuat penasaran Suhu Dia hanya seorang gadis muda Tapi ilmunya luar biasa sekali Suhu Heh, kamu dikalahkan gadis muda Tanda tanya itu memalukan sekali Yobeng Selaho Lohap marah Samui Suhu harus membalaskan sakit hatiku kepada gadis itu H.M.H. Siapa nama gadis itu dan di mana ia tinggal tanya Sui Lohap Namanya Han Sian Hui, tapi warga kota ini saya dengar memanggilnya dengan Kongciak Kokbi Siu Chai Sastrawan cantik lembah merak, ia tinggal di lembah merak Suhu Bagaimana menurutmu Hang Lohap Tanda tanya-tanya Sui Lohap Kesal ini harus dibalas, dan saya akan kelembah merak untuk menghajarnya Bukan aku tidak percaya dengan kehebatan Suhu Tapi sebaiknya Samui Suhu yang berangkat ke sana Ujar Yotai Jin Ketiga kakek itu saling berpandangan Kamu terlalu melebih-lebihkan lawanmu Yobeng Selaho Lohap tidak senang Apa yang ku katakan ini benar Suhu Kalau seorang sari Suhu menghadapinya, aku tidak yakin Tapi kalau Samui Suhu menghadapinya, aku baru yakin dendamku dapat terbalas Sudah kalau memang demikian keinginan Yobeng Kita ikut saja, tapi sebaiknya kita menyatroni lembah merak setelah kita cukup istirahat Selah Sui Lohap, duarkannya mengangguk Tiga hari kemudian, Ma Chiang Bun melapor bahwa Kongciak Bishu Yuchai memasuki kota Dan tiga kakek itu segera keluar dan menuju pasar bersama Ma Chiang Bun Itulah gadis itu Samui Chiang Pua Gadis yang memakai baju warna hijau dan bersal putih Ujar Ma Chiang Bun Lalu dengan sigat Lohap menyeru sambil melompat dan diikuti dua rekannya Ada apa Samui Chiang Pua, siapa yang kalian panggil tadi tanya Sian Hui tenang dan lembut Kamulah yang kami maksud bentak holohap yang berkulit hitam Oh begitu, lalu ada apa Chiang Pua apa yang bisa saya bantu tanya Han Sian Hui tetap tenang Sial kamu telah membuat malu murid kami dengan menolaknya dan bahkan mencelakakannya Umpat hokohap, Han Sian Hui menatap tiga kakek itu bergantian Lalu bertanya siapakah murid Samui Chiang Pua Yotai Jin adalah murid kami Dan kau harus menerima balasan perbuatanmu Jawab Lohap dengan ada mengancam Mendengar bahwa ketiga kakek ini adalah guru Yotai Jin Han Sian Hui tersenyum lembut dan berkata Oh, ternyata Yotai Jin yang aniyaya itu, lalu Samui hendak menuntut balas begitu Benar, dan rasakanlah ini sahut holohap sambil memukul dengan Sien Kang Han Sian Hui memapaki pukulan itu dengan pukulan sakti Duar, suara keras itu membuat warga yang sedang termanggu melihat perdebataan itu terkejut Mereka berserahkan lari menjauh Pertempuran hebat pun berlangsung Dua kakek yang lain bersedekat menonton pertarungan rekan mereka Melawan gadis muda yang membuat malu murid mereka Serangan holohap diakui sangat ganas dan cepat Han Sian Hui mengerahkan ilmu T.E. Tong Pak Sian Dewa utara mengdutar bumi Pertandingan di tengah pasar raya itu menyita perhatian semua orang Han Sian Hui harus mengakui bahwa Gin Kang holohap seimbang dengan yang ia miliki Hanya dalam Sien Kang Sian Hui masih berada di atas holohap Setelah berjalan 80 jurus Han Sian Hui memainkan kipasnya dalam rangkaian jurus KW Ihud San Sian Dewa kipas penakluk iblis Dan di dalam 20 jurus holohap mulai kelimpungan dan terdesak Ho, lohab melompat menjauhkan diri dengan hati kecut Tidak menyangka bahwa ilmu kipas gadis itu membuat dia kewalahan Setelah mengambil nafas holohap kembali menyerang dengan cambuknya Suara lecutan mengaung mengiriskan menyerang bagian-bagian berbahaya di tubuh Han Sian Hui Namun ujung cambuk selalu mental dihadang kibasan kipas Han Sian Hui Dan kadang bahkan berbalik menyerang holohap Sehingga ia jadi kerepotan sendiri Dan pada jurus kelima puluh ujung cambuk holohap mental Dan berbalik arah dengan kecepatan tinggi menyerang ke arah metu holohap Hal ini membuat holohap kaget dan dengan cepat ia melengkungkan badan ke belakang Sehingga perutnya sejajar Dan kedudukan yang darurat itu dimanfaatkan baik oleh Han Sian Hui Gulungan kipas yang laksana kilatan halilintar menggulung pertahanan holohap Sehingga membuat dua rekannya tercengang dan melompat menyelamatkan holohap terdesak Holohap tidak jadi tumbang berkat Keduarkannya memasuki pertempuran untuk membantu rekannya Serangan Han Sian Hui terpecah Sehingga tidak lagi menekan holohap Dua kaget itu merangsak membangun serangan Sepuluh jurus Han Sian Hui tidak mampu untuk menyerang Karena harus mempertahankan diri dari tekanan dua kaget luar biasa itu Dan untuk mengatasi keadaan kali ini Han Sian Hui menggabung ilmu kipasnya dengan mau pit di tangan kiri Jurus In Hua Bun Pit Pena Sastra melukis mega Dua kakek lawannya merasakan daya serang yang kuat dari balik pertahanan kokoh luar biasa Keduanya semakin gemas karena sampai sekian lama mereka belum dapat memberikan desakan berarti pada gadis yang masih muda ini Lima puluh jurus kemudian Sui Lohap dan Hang Lohap terkejut memapaki dua senjata yang pahuh dengan daya Sin Kang Dan memang pada serangan ini Han Sian Hui meningkatkan iposan Sin Kang sehingga tiga perempat bagian Dan hasilnya ayunan kipas yang mengeluarkan Sin Kang dasyat itu membuat metu kedua lawannya terasa perih Sehingga membuat pertahanan Sepersekian di detik buyar Dan totolan mau pit berkiblat Hal Sian Hui menyerang keduanya tanpa ampun Tuk, A-G-H, Tuk, U-G-H, Bahu Hang Lohap kena totol hingga sendinya tergeser Dan lutut Sui Lohap mengalami hal yang sama Dan pada saat yang sama Hal Lohap menyerang dan sebuah pukulan jarak jauh menghantam punggung Sian Hui Hal Sian Hui berjungkir balik dan mendarat ringan di tanah Wajahnya berubah pucat akibat serangan curang tersebut Hal Sian Hui menatap Hal Lohap dengan tajam Lalu kemudian Hal Sian Hui menyerang Hal Lohap dengan rangah kain dua jurus gabungannya Dan akibatnya Hal Lohap tungang langang mempertahankan diri Dia masih bisa bertahan selama 20 jurus Dan saat sapuan kipas mengarah mukanya Ia mengelap dengan berjumpalitan Namun totolan mau pit menghantam punggungnya Hal Lohap jatuh bergedebuk ke tanah dengan nafas sesak luar biasa Mukanya merah menahan sakit Untungnya keduarkannya merangsak maju lagi Sehingga Hal Sian Hui kembali sibuk menghadapi dua lawannya Kemudian Hal Lohap kembali membalas serangan setelah menguasai dirinya Tiga orang itu dengan gencar menyerang Hal Sian Hui Pertempuran sengit itu sudah berlalu setengah hari lebih Hal Sian Hui bertahan dari serangan tiga lawan yang kuat menekannya Tiga kakek makin geram dan gemas akan pertempuran yang halot itu Kenapa tidak mereka adalah orang-orang golongan tua kelas atas Sementara lawan mereka seorang gadis muda Terlebih mereka sudah turun bersama Hal ini membuat mereka merasa malu pada orang sekitar sekaligus Jirih pada Hal Sian Hui Senja pun mulai tiba Hal Sian Hui merubah gerakan dua senjatanya Dalam rangkaian ilmu Liang Ho Bun Hoat Jurus sastra penakluk Sukma Kali ini tiga lawannya menjadi kebingungan Karena jurus itu didasari dengan Sin Kang dan Gin Kang penuh Sehingga membuat tubuh Hal Sian Hui berpindah-pindah Dan mengejutkan dengan serangan tidak terduga Sui Lohab yang tidak bisa mengelak ketika serangan tidak terduga muncul di hadapannya Keras, auh, eh, tuk, heg, daun kipas merobek lambung Sui Lohab Dan totolan kilat menghantam ulu ati Hal Lohab Dua serangan kilat dan tiba-tiba memaksa dua kakek itu keluar dari pertempuran Hal Lohab pambruk pingsan Sementara Sui Lohab limbung dan berusaha duduk di emperan toko Sambil memegang luka robek di lambungnya Nafasnya sesak dan mukanya berkerenyit menahan perih Hal Lohab berdiri tertengun melihat duarkannya Warga yang banyak menonton pertarungan luar biasa itu menatap kagum pada gadis yang berdiri tegap dengan sikap siaga Kipas mengembang di depan dada dan mau pit bermain di sela-sela lima jarinya Dengan wajah merah Hal Lohab menyerang Tapi kali ini sebelum serangan Hang Lohab mendekati Sian Hui Sian Hui mengambil inisiatif bergerak menyambut Dua senjatanya berkiblat luar biasa Dan tidak pelak dalam tujuh gebrakan Hang Lohab terlempar dua tombak menggerus tanah Mulutnya dua kali memuntahkan darah Luka dalamnya sangat fatal Karena ronga dalam dada dan perutnya Berguncang hebat akibat dua totolan beruntun dari gagang kipas dan mau pit Hang Lohab terduduk mematung Sementara darah terus meleleh dari kedua sudut bibirnya Nafasnya satu-satu Melihat keadaan Hang Lohab Sui Lohab memaksakan diri untuk mendekat Sebuah pel warna hitam dicekokinya ke dalam mulut Hang Lohab yang merah Karena muntahan darah Setelah menelan pel itu Hang Lohab memejamkan mata Dan Sui Lohab dengan rasa nyeri merebahkan badan di samping Hang Lohab Hang Sian Hui menatap ketiga lawannya Bagaimana keadaanmu Ciam Pua tanya Hang Sian Hui pada Sui Lohab Hari ini kami kalah Dan satu saat kami akan membalas kekalahan ini Kong Ciyak Bisiu Chai sahut Sui Lohab dengan wajah pucat Ciam Pua ingatlah bahwa kalian sudah tua Seharusnya Ciam Pua bukan memupuk sakit hati Tapi berusaha memperbaiki diri Kong Ciyak Bisiu Chai jika kamu demikian pengecut Menunggu pembalasan kami Sebaiknya bunuh saja kami Tidak ada gunanya kamu berkhutbah di depan kami Ciam Pua hati anda demikian sempit Menjebak diri pada hal yang rumit Kepuasan apakah yang didapat dari sebuah dendam Selain dari merebaknya kegelisahan yang tak kunjung padam Kasihanilah diri kalian Ciam Pua Selamat tinggal ujar Sian Hui dan meninggalkan tempat itu Lima orang pengawal Yotai Jin membawa tiga kakek itu kembali Warga bubar sambil membicarakan peristiwa hebat yang terjadi Orang-orang makin kagum Dan gadis penghuni lembah merah menjadi bahan cerita yang tidak jemuh untuk diperbincangkan Julukan yang awalnya beredar di kalangan warga kota Tianjin Kini menyebar santer ke seluruh wilayah utara Lembah merah jadi perhatian para kalangan Kangowu Penghuninya yang cantik kerupawan menarik perhatian Di samping kegagahan dan kesaktian yang menarik kekaguman Serombongan Piau Kiok berkuda berbaris rapi dan gagah Di atas kereta kuda berkibar dua bendera berwarna putih dan hijau Pada bendera warna putih terpampang tulisan Hon Piau Kiok dari benang kuning keemasan Dan bendera hijau terlukis pedang tegak dan batang pedang Dilingkari lukisan seekor naga dengan sulaman benang emas Di depan Hon Buseng dan wakilnya membedal kuda Mempercepat lari kuda Pintu gerbang kota Tianjin sudah nampak dari kejauhan Tidak lama kemudian rombongan Hon Piau Kiok sudah memasuki kota Rombongan itu langsung menuju kantor cabang Hon Piau Kiok di tengah-tengah kota Selamat siang pangcusapa pimpinan cabang Hon Piau Kiok sambil menjura dalam dihadapan Hon Buseng Selamat siang lite Sahut Hon Buseng sambil turun dari kudanya Dan seorang piausu membawa kuda Hon Buseng ke kandang kuda Kalian antar empat macam barang ke alamat ini Perintah Hon Buseng sambil memberikan supucuk gulungan surat Pimpinan cabang segera menerima gulungan itu dan menyerahkan pada wakilnya Lalu ia mengajak Hon Buseng ke dalam kantor Kenapa pangcu yang turun tangan memimpin rombongan kemana kahli utuaku? Barang kawalan kita sangat berharga milik sahabatku Yotaijin Jadi saya tidak mau ada kekacauan dengan pengirimannya Jawab Hon Buseng sambil duduk Oh, begitu Lalu berapa hari rencana pangcu berada di sini hanya tiga hari Dan nanti malam aku hendak bertemu dengan Yotaijin Memang pangcu bagus untuk menyambangi Yotaijin Sahut liwan Hon Buseng menatap liwan heran Eh, kenapa kamu berkata demikian, lite? Tanda petik Masalahnya Yotaijin baru saja semibu setelah sebulan lebih terbaring Jawab liwan Apa yang terjadi? Yotaijin bukan orang sembarangan lite, selabu sengheran Memang benar pangcu Yotaijin orang sakti di samping orang terpandang Namun hampir dua bulan yang lalu ia dilukai Kongciak di Siucai H.M.H., julukan ini santar saya dengar sampai ke kota si Jajuang Benarkah orangnya cantik lite? Memang benar pangcu, dan juga sangat sakti Bahkan luar biasanya tiga suhu Yotaijin juga dikalahkannya di depan warga kota Amat memalukan kalau begitu Ujar Hon Buseng dengan nada lirih Kemudian ia berdiri dan berkata Baiklah, saya hendak istirahat Dan bangunkan saya jika sudah sore liwan mengantar Hon Buseng sampai ke depan kamar yang memang disediakan khusus bagi Hon Buseng Malam harinya Hon Buseng bersama liwan pergi ke rumah Yotaijin Mereka disambut Yotaijin ramah dan bahkan keduanya berangkulan Kedatangan Hon Taihab sangat membuat hati senang Silahkan duduk Hon Taihab Terima kasih Yotaijin Apakah barang titipan sudah sampai ho? Sudah Hon Taihab dan terimaksi atas kesedihan Hon Taihab memimpin langsung Memang selain mengawal barang Taijin Saya juga hendak menemui Taijin Oh iya, ada apa Hon Taihab, sepertinya penting betul Tanya Yotaijin Dan pada saat itu dua orang pelayan datang menghidangkan arak manis dan beberapa macam makanan ringan Setelah kedua pelayan mengundurkan diri, Hon Buseng menjawab Boleh dikatakan demikianlah Yotaijin Hal ini sehubungan dengan apa yang menimpa keluarga saya setahun yang lalu HMH, berita yang menimpa Hon Loya di Bicu memang membuat penasaran Lalu apa yang dapat saya bantu Hon Taihab begini Yotaijin Keluarga saya di Bicu tewas semua Dan ayah saya hilang di bawah pelakunya Jadi saya minta sekiranya Yotaijin dan Samwi Chiam Pua ikut menyelidiki pelaku pembunuhan keluarga saya tersebut Saya tahu bahwa Yotaijin memiliki orang-orang cekatan dalam menyelidiki perkara sulit dan misteri seperti ini Dan Samwi Chiam Pua luas pengetahuan tentang orang-orang Kang Ou Hal itu bisa saja saya lakukan Hon Taihab Tapi saya memiliki rasa penasaran yang mungkin Hon Taihab dapat mengatasinya Ujar Yotaijin dengan nada harap Apa yang membuat penasaran itu Yotaijin tanya Hon Buseng Yotaijin sesaat terdiam dan kemudian berkata Beberapa bulan yang lalu, saya dipermalukan seorang gadis Dan saya sangat penasaran dengan gadis itu Apa Kongciak Bishu Yotaijin gadis yang dimaksud Yotaijin selah Hon Buseng? H.M.H. Hon Taihab ternyata sudah tahu Memang benar dialah yang saya maksud Bagaimana saya mengatasi rasa penasaran Yotaijin tanya Hon Buseng? Ilmu keluarga Hon Taihab tidak diragukan lagi kehebatannya Dan saya yakin hanya Hon Taihab yang dapat mengatasi gadis itu Jawab Yotaijin Saya dengar di samping gadis itu sakti, juga sangat cantik Benarkah Yotaijin? Memang demikianlah Hon Taihab Bermula dari kecantikannya yang luar biasa itu membuat aku berurusan dengannya Jawab Yotaijin Han Buseng tersenyum dan berseloroh Hehehe, Yotaijin memang punya hobi luar biasa Hehehe, apa boleh buat Hon Taihab? Jadi tolong ringkus dan bawalah dia ke sini Maka akan aku kerahkan telik sandi untuk menyelidiki pembunuhan keluarga Taihab H.M.H. Baik, besok aku akan ke lembah merah untuk membawanya ke sini Ujar Hon Buseng dengan penuh yakin Setelah bercakap-cakap sampai jauh malam Hon Buseng dan Liwan pamit dan kembali ke komplek Hon Piyuawakiyok Di tengah Jalan Liwan yang hanya diam saja sejak bertemu ke rumah Yotaijin tiba-tiba nyelutuk Semoga saja Pangcu akan dapat mengatasi Kongciak Bisiyucai Tanda tanya Hon Buseng menghentikan langkah dan menatap Liwan penasaran Menurutmu apa aku tidak sanggup lite? Aku hanya meragu Pangcu, karena ketiga Suhoyotaijin juga kalah menghadapi Kongciak Kok Bisiyucai H.M.H. Jika tiga ciampu kalah, wanita ini bukan lawan yang ringan Tapi apakah ilmu keluarga ku akan juga mental untuk mengetahuinya Maka patut untuk dicoba Dan aku juga ingin melihat wajah cantik gadis itu Hehehe, dari tadi penasaran Pangcu adalah wajah cantik Kongciak Bisiyucai Apa Pangcu ingin mendapatkannya? Hahaha, kamu ini bagaimana lite? Apakah kamu tidak dengar keinginan Yotaijin? Dia masih mengharapkan Kongciak Kok Bisiyucai jadi selirnya Walaupun sudah dikalahkan Hehehe, saya kira Pangcu ketularan Yotaijin yang tergila-gila pada kecantikan Ah, sudahlah mari kita bergegas ujar Han Buseng sambil mempercepat langkahnya Dan tidak berapa lama keduanya pun sampai ke komplek Han Pilwakiok Han Buseng langsung masuk ke kamar dan istirahat Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!